Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Malvin dari Malvin Saks Pro Shop di Bandung, Indonesia Nah, di video kali ini ada yang sedikit berbeda Nah, yang pertama ya pasti dari angle-nya ya Karena bosan juga angle yang lama Nah, ini saya ada angle yang baru Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih enjoy dengan konten ini Nah, yang pasti di video kali ini saya mau membuat satu buah konten yang berbeda dari video-video berikut Video-video sebelumnya, sorry Karena sebelumnya biasanya saya bikin tentang review-review barang atau lost sample sound Nah, di video kali ini saya mau bikin konten yang namanya sex of found Nah, sex of found Bingung kan? Nah, sama Gak sih Oke, untuk teman-teman yang baru lihat aja video ini Teman-teman bisa langsung aja subscribe channel youtube saya Untuk mendapatkan update video berikutnya Teman-teman bisa like, bisa komen, bisa share juga video ini ke teman-teman lainnya Supaya teman-teman lainnya juga tahu tentang video ini Oke, kita mulai ya Nah, konten sex of found ini sengaja saya buat Nah, dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya Bukan maksudnya menggurui Karena saya pun juga masih belajar Tapi, ya saya memberikan edukasi untuk teman-teman yang memang mungkin sedang bingung-bingung Yang sedang mencari jawaban tapi bingung mencarinya kemana Nah, teman-teman bisa langsung aja buka youtube-nya Malvin Saks Pro Shop Disitu ada konten yang namanya sex of found Dan konten ini akan update Sementara ini seminggu sekali satu video Cuman mungkin nanti kalau topiknya udah banyak Dan banyak dari teman-teman yang berpartisipasi untuk menanyakan sesuatu Jadi, saya ada banyak konten Itu mungkin bisa satu sampai dua kali lah Untuk konten sex of found ini Nah, oke Tanpa berlama-lama lagi Saya mau menjelaskan tentang sex of found itu apa Sex of found itu saya pikir dari Sex of found dari dua kata Yaitu sexo dan juga found Nah, itu menginspirasi saya dari ketika teman-teman mencari segala sesuatu tentang sex of found Nah, teman-teman bisa menemukannya di Malvin Saks Pro Shop Baik itu barang, aksesoris, ataupun tentang edukasinya Kayak gitu teman-teman Itu sex of found Oke, tanpa berlama-lama lagi Nah, topik pertama yang mau saya bahas di konten pertama sex of found ini Yaitu tentang read Nah, saya yakin dari banyak juga teman-teman Baik pemula Baik teman-teman yang profesional yang geeknya udah tiap hari mungkin Mungkin pasti akan dan juga pernah merasakan kebingungan Tentang read ini Nah, ini cuma untuk poin yang pertama Saya mau bikin cara memilih read untuk pemula Nah, ini untuk teman-teman pemula nih Yang biasanya bingung kan Mencari readnya Mau read kayak gimana sih Kok warnanya banyak banget Ada merk A, ada merk B Nah, ini saya mau bikin kontennya Jadi, saya harap untuk teman-teman pemula ini bisa Gak bingung lagi nih setelah lihat video saya ini Nah, yang pertama Kalau teman-teman mau milih read Untuk teman-teman pemula Pastikan dulu teman-teman memilih ukuran size Nah, size Kayak gitu Ukurannya Ukuran dari readnya itu Ukuran read itu ada berapa Ada ukuran 1, 1,5 Ada ukuran 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 Dan juga 5 Paling besar Cuman, nomor 5 itu udah kayak senuk es krim Mungkin itu sangat tidak populer Baik di Indonesia maupun di dunia Cuman ada aja sih Pasti yang pakai Kayak gitu guys Nah, yang pertama teman-teman harus tentukan dulu Ukuran dari read tersebut Nomor yang paling kecil adalah nomor 1 Yang artinya nomor 1 itu paling ringan Dan atau bisa kita bilang paling fleksibel Dan nomor yang paling berat itu adalah nomor 5 Atau yang bisa kita bilang itu paling berat dan tidak fleksibel Seperti itu Nah, pertama tentukan size dulu Cuman untuk pemula Biasanya saya rekomendasikan Startnya itu dari Nomor 2 Berdasarkan dari Misalkan teman-teman beli Sexophone Student ya Student class Misalkan Nah, itu biasanya kan Kalau teman-teman beli baru itu Pasti akan dapat Yang namanya mouthpiece Nah, mouthpiece standar itu biasanya Ya, ukurannya Ya, kalau Yamaha sih 4C ya Cuman kalau misalnya merek-merek lain sih Itu saya kurang tahu ukuran berapa Cuman, biasanya untuk standarnya itu Bisa dipasangkan dari read Ukuran 1,5 Sampai ukuran 2 Nah, itu Untuk teman-teman pemula Saya kasih bocoran nih Size-nya untuk pemula Yaitu 1,5 Atau 2 Kenapa nggak size 1 aja? Karena size 1 kan paling ringan Nah, untuk size 1 Sebetulnya Kalau memang Teman-teman yang mainnya nih Masih Kecil Contoh, misalkan Teman-teman punya anak nih Atau punya saudara Mau main sexophone Tapi umurnya masih kecil Misalkan masih SD kelas 2 SD kelas 3 Misalkan Nah, itu Pakai nomor 1 oke Tapi kalau teman-teman udah dewasa Udah ayah remaja lah 17 tahun misalkan Nah, itu Biasanya di 1,5 Itu udah Paling minimal Kenapa nggak Nomor 1 ya gitu Terlalu ringan Kayak gitu Kecuali teman-teman Dapetnya Mouthpiece-nya yang udah Size-nya besar Cuma nanti kita akan bahas lagi Tentang mouthpiece Kayak gitu Tentukan dulu Size ukurannya Kalau dari saya Rekomendasi 1,5 Sampai nomor 2 Itu udah cukup Lalu Nah, tentukan juga nih Karakter yang diinginkan Nah, untuk masalah karakter ini Untuk teman-teman pemula Saya yakin Ya, beberapa persennya Mungkin yang nggak tahu Karakter antara Bright dan Dark Nah, itu tuh pasti Ya, ada juga yang mungkin Nggak tahu itu tuh apa Nah, kalau untuk teman-teman yang tahu Biasanya teman-teman Ngingin dolakan siapa nih Contoh Misalkan Dave Kos Contoh lagi Misalkan Eric Meriental Contoh lagi Misalkan Candy Delver Atau Ke Quaylem Atau Sekarang banyak Pemain-pemain Yang Ya, nggak dibilang baru sih Cuman ya Bagus juga Kayak gitu Kayak misalkan Sekarang ada yang namanya tuh Apa tuh namanya Kok saya jadi lupa Ya, ada lah pokoknya itu Saya jadi lupa Nah, atau kalau nggak Satu lagi saya ingat Michael Linton Atau kalau teman-teman yang sukanya jazz tuh Phil Woods Misalkan Atau kalau nggak Siapa tuh Yang Tech 5 tuh namanya Dave Rubuck Aduh, kok saya lupa namanya Nah, itu Pertama tentukan dulu Karakternya Berdasarkan Misalkan teman-teman suka Dengan Siapa Kayak gitu Misalkan Oh, saya sukanya sama Dave Cos Oke, biasa Dave Cos itu Karakternya Bright Nah, oke Teman-teman cari readnya Yang karakternya Bright Tapi, aduh Saya lebih suka yang Suaranya jazz Yang calm Yang 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 apa Yang mellow mungkin Yang dark Yang nggak terlalu berisik Misalnya karena Bright biasanya cenderung Lebih berisik Tapi kalau yang dark Itu biasa ya lebih Lebih mellow lah Nah, tentukan dulu Karakternya Teman-teman apakah suka Yang bright Atau suka yang dark Karena bright dan dark Itu ibarat kanan dan kiri Teman-teman beda banget Kayak gitu Lalu Setelah teman-teman Sudah tahu nih Oke, saya suka Ternyata Sukanya karakternya Yang bright Kayak Dave Cos Misalkan Atau kalau nggak Kayak Candy Dalver Nah, itu Teman-teman lalu Cari merek Dari Readnya Sekarang merek Sudah banyak banget Teman-teman Dulu sih Cuman Setahu saya Cuman tiga ya Yang seinget saya sih Cuman tiga Yaitu Pandoran Dulu ada lagi Riko Sorry Riko 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 Ritz Lalu Satu lagi itu Rigoti Kayak gitu Oh iya sorry Ada Alexander juga Mungkin Cuman saya nggak tahu Sekarang Alexander Mereksih produksi atau nggak Nah, setahu saya Empat itu Teman-teman Yang produsen Read Cuman memang Yang paling terkenal Yaitu Pandoran Dan juga Riko Kayak gitu Sekarang sih Dia Dario namanya Untuk Riko ya Nah, tentukan dulu Merknya Saya yakin Merk-merk tersebut Yang tadi saya sebutkan Itu Udah punya kualitas Yang bagus Sekarang banyak lagi Merk-merknya Ada merk Ishimori Read Ada merk Nexus Nah, kemarin saya baru lihat Nexus Ada lagi Boston Sakshop Itu juga Read Terus Ada Marka Itu juga Read Nah, sekarang udah banyak banget Produsen Read Import ya Yang lo Import yang Dibuat di negara lain Itu udah banyak banget Dan Masing-masing Dari Fabrikan Ritz itu Dia ada Varian-variannya Variannya Kayak misalnya Pandoran tuh ada Java Ada Pandoran ZZ Atau Jazz Ada Pandoran Tradisional Ada Pandoran V16 Kalau Rico Riko Ada Rio Ada Select Jazz Ada Lavos Ada Plastic Cover Ada Royal Ada lagi Rico yang biasa Yang Orange itu Kayak gitu Ada Ya, banyak lah Macem-macem Ya, kalau marka Saya nggak hafal Tapi marka tuh Ada juga yang tradisionalnya Lalu ada Kalau Nexus tuh Kalau nggak salah Ada yang Premium Dan juga Apalah Itu satu lagi Saya lupa juga Kalau Rigotti Itu ada Rigotti Gold Namanya Nah, itu banyak Dari tipe-tipenya Variannya Kayak gitu Nah, tentuinya Dari mana Kalau saya dulu Saya dulu main Sexophone Dari 2006 Dan 2006 tuh Belum ada Toko sexophone Yang khusus Spesialis Untuk sexophone Temen-temen Jadi Saya belinya Beli satu box Isi 10 Tapi saya cobain Satu-satu Dan dulu tuh Di toko musik Belum ada Kayak Kayak kita tuh Nyari red tuh Susah banget dulu Nyari red Nyari Green 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 Juga agak susah Yang paling gampang Itu pokoknya Tradisional Nah, itu jadi Yang ada tuh Biasa saya cobain Semua satu-satu Nah, jadi Saya bisa dapat Kesimpulan Mana yang saya suka Cuman Nah, ini saya kasih Bocoran lagi Untuk temen-temen Yang suka Karakternya Bright Dari Van Doren Itu ada Java Java series Java series Itu ada yang green Ada lagi yang red Itu yang karakter Paling brightnya Dari seri java Terus Kalau dari Dia dari Yow Nah, itu ada Plastik cover Itu paling bright Terus Ada lagi Kalau Rigoti Rigoti rata-rata Untuk Lebih ke medium Dark sih Kayak gitu Kalau Van Doren Ini gitu lah Van Doren Dan dia Dario Biasanya Dua red yang paling populer Di luar Dan juga di Indonesia Kayak gitu Lalu Lalu Kalau temen-temen Yang sukanya Dark Gimana nih Nah, yang dark Ini banyak pilihan Kalau yang dark Itu ada Medium Dark Sorry, ada yang medium Sampai ada yang dark Kayak gitu Kalau yang medium Dari brand Van Doren Ada V16 Ada ZZ Ada lagi Yang paling dark Yaitu yang tradisional Ada yang blue box Kalau yang Rico Atau dia Dario Itu yang paling dark Itu ada Hemke Ada Royal Royal biru ya Lalu ada lagi Yang Select Jazz Itu juga Salah satu Yang favorit Dan bestsellernya Kayak gitu Temen-temen Nah, kalau Rigoti Itu yang Royal Gold Itu atau yang Kalau nggak salah Sekarang serinya Adalah Wild One Nah, itu seri baru Dari Rigoti Yang ada gambar Lion-nya Nah, itu Itu temen-temen bisa coba Cuma memang Di Indonesia Agak sulit Untuk mencari Rigoti Marka Alexander Ataupun Ishimori Cuma Ishimori Saya sempat stock Dan juga nanti Mungkin ke depannya Akan stock juga Karena ada banyak Temen-temen yang mencari Kayak gitu Jadi yang pertama Saya ulang ya Yang pertama Tentukan dulu Size ukuran Dari temen-temen Gitu Untuk temen-temen pemula Cukup di size Satu setengah Sampai dua aja Jangan besar-besar Karena kalau besar Nanti berat Tiupnya temen-temen Malah jadi menyerah Karena menganggap Seksofon itu susah Padahal gampang sekali Temen-temen Oke Yang kedua Tentukan karakter ini Diinginkan Karakter diinginkan itu Berdasarkan dari Idola temen-temen Temen-temen mau main Seksofon Ngeliat siapa Kayak gitu Nah, itu temen-temen bisa Ambil referensi dari sana Dan yang ketiga Tentukan merk Dan variannya Merknya ada banyak Variannya lebih banyak lagi Nah, itu temen-temen bisa Tentukan berdasarkan Dari poin yang kedua Yang tadi Yang karakter yang diinginkan Kayak gitu Nah, itu Yang pertama Cara Memilih read Untuk pemula ya Nah, ini yang Poin yang kedua nih Masih tentang read juga Karena di video ini Saya akan membahas Tentang read semua Nah, read mana yang cocok Untuk saya Nah, biasanya nih Banyak banget Ditanyakan Sama temen-temen Pemula pasti Pemula pasti Akan bertanya Hal tersebut Atau Biasanya temen-temen Yang Apa ya Yang masih mencoba-coba Yang temen-temen Yang menengah lah Menengah yang masih Coba-coba Biasanya Paling banyak banget Itu nanya ke saya Read mana Yang paling cocok Untuk saya Jawabannya Saya bingung Mau jawab Seperti apa Karena saya gak tahu Karakter yang temen-temen suka Saya gak tahu Kemampuan temen-temen Kayak gitu Nah, cuman biasanya Saya akan menjawab Ya Pakai dulu Yang temen-temen suka Kayak gitu Nah, kayak gitu Kalau misalnya Ternyata Temen-temen Kita ambil Contoh deh Brand Pandoren Misalnya yang paling Populer lah Pandoren misalkan Pandoren Java Series Itu kan bright ya Nah, misalkan Saya udah pake Java nih Cuman Kenapa ya Kok tonenya Terlalu bright banget Terlalu berisik banget Oh, berarti Kalau gitu Temen-temen gak suka Karakternya bright Temen-temen sukanya Karakternya medium Atau dark Kayak gitu Nah, itu bisa disarankan Misalkan carinya Yang V16 ZZ Atau kalau gak Yang V16 ZZ Ya, itulah Nah, itu untuk yang medium Tapi kalau yang Untuk yang dark Itu biasanya Tradisional series Yang blue box Kayak gitu temen-temen Jadi Temen-temen sendiri Harus tau juga Temen-temennya sukanya Kayak gimana Kayak gitu Jadi yang Kalau cocok menurut saya sih Belum tentu cocok Menurut temen-temen Kayak gitu Nah, jangan Dan juga Jangan lupa Dikombinasikan Dengan Ukuran read Temen-temen Kayak gitu Karena kan Sorry Ukuran mouthpiece Kok saya jadi read lagi Ukuran mouthpiece Kayak gitu Sorry ini videonya Uncut ya Jadi memang Saya gak cut-cut Jadi Kalau ada lupa Salah ngomong Ya, dimaafkan saja Kayak gitu temen-temen Nah, balik lagi Jadi Dikombinasikan aja Readnya dengan mouthpiece Dan saxofonnya Misalkan temen-temennya Suka karakternya Yang Misalnya pengen yang bright Tapi gak pengen Brightnya tuh Bright banget Ya, itu kan ada tuh Brightnya tuh Bright banget Nah, itu temen-temen bisa Kombinasikan aja Misalkan temen-temennya Udah pake readnya tuh Java series Java series tuh udah pasti bright Nah, tapi gak mau Bright banget Oke, kalau gak mau bright banget Berarti mouthpiece-nya Harus pake yang middle Atau yang medium Jangan yang bright juga Karena kalau Mouthpiece-nya pake yang bright Itu kemungkinan besar Akan menjadi Outputnya bright banget Kayak gitu Itu mouthpiece-nya harus yang medium Lalu Saxofon-nya juga harus mendukung Temen-temen Saxofon ini Menjadi hal yang penting juga Jadi gak bisa dianggap Tidak penting Nah Cari brand Saxofon Yang punya karakternya Tidak terlalu bright Kayak gitu Kalau temen-temen Pakainya Yamaha Udah pasti bright Temen-temen Mau dari Yamaha student Sampai Yamaha profesional Itu bright Kenapa bright? Karena memang ciri khas Yamaha Seperti itu Nah, kalau misalkan temen-temen Gak mau yang bright Misalkan contohnya Contohnya Kalau biasa Kalau student Rata-rata bright semua sih Nah, contohnya Misalkan Kalau yang Student yang gak Begitu bright Itu con Misalkan Nah, itu con Brand jadul ya Vintage itu Dia gak Begitu bright Lalu Apalagi ya Kalau bandi itu Bright juga Nah, kalau yang Saya jual nih Ada shadow Itu brand Brand shadow itu Itu dia Bright Tapi dia ada Fatnya Kayak gitu Temen-temen Jadi, ya membantu Untuk Bikin karakter yang Bright Tapi gak terlalu bright Kayak gitu Yang bright Tapi tebal Kayak gitu Tapi semuanya Basicnya adalah teori Ini adalah murni Pengalaman saya Tapi untuk Temen-temen Yang punya Pengalaman lain Ya boleh Dipakai aja Gak ada masalah Karena Gak ada aturan baku Mengenai Hal teori-teori Yang tadi saya sebutkan Cuman yang pasti ini merupakan Pengalaman saya Temen-temen Nah, itu sih Untuk read Tadi saya Menyampaikan Dua poin tadi Nah, saya harap Temen-temen Udah gak bingung lagi ya Mengenai read Kayak gitu Ya, read yang cocok Untuk saya adalah Read yang Menurut temen-temen ini Paling pas Kayak gitu Kalau misalnya Terlalu berat Jangan dipaksakan Temen-temen Turunin aja Saiznya Jangan gengsi Pake saiz kecil Kayak gitu Itu Saya pun mengalami dulu Saya pernah merasakan Gengsi Waktu saya Pake saiz kecil Kan kadang ada tuh Temen-temen Sesama seksoponis ya Pemain seksoponanya Bang, pake saiznya Berapa bang? Pake saiznya Dua Loh, kok cupu amat bang? Pake saiz dua Naik lah bang Pake saiz tiga Nah Itu saya pernah merasakan Seperti itu Dan itu Dulu Bikin saya Iya-iya Kenapa ya Kok saiz Seat saya Kecil banget Kan saiz kecil tuh Identiknya Untuk pemula ya Balik lagi Kembali ke Kemampuan temen-temen Kalau temen-temen Masih Bisanya pake saiz dua Gak ada masalah Temen-temen Jangan dipaksakan Naik saiz dua setengah Atau tiga Atau ikutan-ikutan temen Yang misalkan Udah lebih Jago Yang lebih duluan Main seksopon Wah dulu si Si abang ini Pake saiznya tiga nih Bikin Jadi lebih bagus Mainnya Lebih jago Karakternya lebih enak Belum tentu Kalian tiup nomor tiga itu Sama dengan enak Bisa jadi Kemampuan kalian Di read nomor dua Tapi karena kalian Paksakan Pake read nomor tiga Bisa jadi bengek Atau kalau enggak ya Sulit niupnya lah Kayak gitu Jadi Untuk read ini Untuk size read Disesuaikan aja Dengan kemampuan kalian Masing-masing Kayak gitu Nah Biasanya dari size read sendiri sih Kalau misalnya udah Temen-temen mulai sering latihan Itu size-nya akan sedikit Naik Kayak gitu Biasanya temen-temen yang Biasa pakai size dua Cuma karena rutin teratur Latihan terus Dengan mouthpiece yang sama Itu biasanya akan Size-nya akan naik Temen-temen Karena Penyesuaian dari Ambition Temen-temen Kayak gitu Yang udah semakin kuat Jadi Ya otot yang selalu dilatihkan Pasti akan Minta beban yang lebih Kayak gitu Itu sama dengan Analoginya dengan Reads Kayak gitu Temen-temen Nah itu adalah Dua poin yang tadi Saya sampaikan Mengenai Reads Mudah-mudahan sih Video ini jelas ya Mudah-mudahan Video ini bisa Memberikan pencerahan Untuk temen-temen Yang lihat video ini Yang Bingung Tentang Reads Mudah-mudahan Video ini bisa menjadi Pencerahan Untuk Temen-temen semuanya Oke Ini adalah Seri Sex of Found Yang seri pertama Nanti yang seri keduanya Akan saya pikirkan lagi Topiknya apa Kayak gitu Oke untuk temen-temen yang mau Komen yang mau bertanya Yang mau ngasih pengalaman Boleh Share aja di komen di bawah Nanti akan bisa saya balas Atau kalau enggak Temen-temen yang mau Bertanya juga bisa WA ataupun Ya banyak lah sekarang Cara menuju Roma Eh salah Cara menuju Malvin Saks Pro Shop Oke Saya Malvin dari Malvin Saks Pro Shop Mamit Sampai bertemu di Sex of Found Selanjutnya Selanjutnya Sampai bertemu di